ini potong sama rinanose tuh ini tangan rinanose yang bikin ya kenapa akhirnya mempercayakan rinanose untuk potong rambut pak? karena dia kemarin ngasih unjuk video dia, dia potong rambut sendiri nah akhirnya gua terinspirasi lah, gue poni gua, pengen potong ah teh, bantuin dong teh, ayo dipotongin sama dia jeber udah puas, puas banget, alhamdulillah penampilan tahun 2021 kita nah kan mas ya itu program sama dia bang, mas aloh, itu program sama dia, alhamdulillah lebih muda ya 10 tahun suami tanggapannya gimana? apaan ya? suami? pangling gak pangling gak ngerti nih? sebenernya dia kagak tau, dari rumah sebenernya gua dibando mulu begitu tuh cuman pas tadi gua buka disini, jadi ada poni gitu, alhamdulillah sih kalau banyak yang bilang gua apa lebih muda nih ya? ya Allah jadi berapa sekarang? apanya? 8 tahun apanya sekarang? usianya alhamdulillah lebih tua kan? selain-selain rambut baru mungkin akan ada apa lagi sih di 2021 mungkin ya? alhamdulillah selain rambut baru, insyaallah bismillahirrahmanirrahim, kali aja ada program baru lagi ya, bismillah amin kali aja di tahun 2001 gua bisa main layar lebar amin apanya kita gak jadi ya bang? karena pandemi ya, jadi diundur ini kejar setoran gak sih ini? dikatakan kejar setoran, iyalah kan ada kreditan harus pok, mungkin mikir kayak gini gak sih kan di dunia entertainment gak akan selamanya? bener udah ada planning masa depan gak sih kayak business? planning masa depan, ya bener tadi dibilang katanya kalau di dunia entertainment itu kita mikir jangan jangka panjang ya cuman dalam kondisi ini gua berusaha untuk yang terbaik mikirin keluarga, bismillahirrahmanirrahim pengen punya kontrakan buat masa depan anak-anak, disaat nanti gua udah gak kerja lagi anak-anak udah ada tabungan insesi gitu sih intinya iya bismillahirrahmanirrahim lah akan bikin berapa puluh pintu? wah alhamdulillah si hidung udah bikin sepuluh pintu itu kan si itu punya hidung sih bukan punya buah ah? daerah depok rencana pengen sih ya dimana deh kalau ada yang dapet yang murah-murah lah bismillahirrahmanirrahim ayolah kajal ada tanah-tanah murah kasih po nah iya eh kita mah orang petau yang begitu asetnya udah kontrakan tanah udah gak ada lagi gak ada tuh yang kayak orang-orang yang punya handungan apa namanya apa sih namanya pabrik-pabrik gak ada gitu ya pabriknya kontrakan deh pok, kan melihat sekarang fenomena viral sangat banyak tapi poal-poal dari viral masih bisa bertahan hingga sekarang iya mungkin gimana sih pok ya? ya rahasianya apa ya? makan lauk kali ya? hampir rahasianya intinya gini tetep bersyukur tetep welcome jangan pernah memilih berteman itu tetep kita mau senior, mau yang junior, mau yang gimana tetep kita bertutur sapa yang baik attitude dijaga ya bener kadang-kadang kita salah attitude aja aduh itu yang ngeri intinya tetep apa ya? udah sih intinya itu berdoa aja bersyukur apa yang kita punya sekarang jangan pernah ngedengah intinya tetep jadi poal payang dulu Alhamdulillah